Halo semua balik lagi bersama gue Van di channel gue Oneko Gaming hari ini akhirnya 12 temple hadesnya sampai ke temple Aphrodite Pisces ya Pisces Aphrodite ya dan di video kali ini bakal gue coba run ulang untuk Pisces Aphrodite nya dan di run gue yang dulu sih emang gak terlalu tinggi ya dua kali run cuma 10 ribu berarti dua kali run tuh dulu cuma 100 juta dan kali ini sih temen yang gue bilang bisa satu kali run 100 juta ya katanya dan bakal gue coba di video kali ini guys mudah-mudahan sih berhasil ya yang pertama seperti yang kalian tahu Inspire seperti biasa Legion Inspiration nya 59% ya enggak terlalu gede nih lagi agak susah ya terus bonus poin personalnya biasa 10 lah terus kita ke line upnya mana line up ini dia line up yang bakal gue pakai itu yang yang ini ya guys ya tadi sebenarnya sebelum record gue udah coba line up nya sih God God Iki gua ganti alone ternyata tapi demesnya nggak gitu gede ya cuma 66 juta jadi kayaknya enggak lah ya harusnya pakai yang ini ini dari temen gue sebenarnya oke deh anak legion gue dan kalau untuk Cosmo Cosmo ya biasa lah kita kesehatan Cosmo dulu Cosmo nya sama ya kalau untuk Saga sih selalu sama sih kalau kecuali kalian udah punya yang lebih bagus lagi dan sekali lagi kalau musuhnya cuma satu mendingan pakai ini guys ya Seiya ya sebenarnya ada SS yang double tapi udahlah capek ya gonta-ganti dulu cari yang nganggur aja pakai kalau kalian ada yang SS double hit begini pakai aja karena bisa ngebantu banget buat skill 3 nya untuk keluar guys ya ini mental crush nya karena musuhnya cuma satu sekali kalau musuhnya banyak modelan kayak kemarin itu Kamus nanti Sion sama satu lagi Saga ya Nah itu kalian boleh lah ini isinya jangan sih Seiya tapi kalian ganti yang nambah ini ya apa Cosmotech Oke tapi kalau untuk kali ini karena musuhnya satu kita pakai Seiya oke terus GCI GCI nya begini guys ya full lifesteal aja lah ya karena gua takutnya kena kembang mati ya kembangnya banyak banget ya jadi gua pakai lifesteal aja biasa gua pakai damage tapi karena Apro ini agak bahaya kalau menurut gua takutnya dia jadi manusia lagi kombonya gagal jadi gua pakai ini aja guys lifesteal oke ini seadanya aja sih sebenarnya bisa isi yang ada ceteknya cuma karena gua males ganti-ganti sudah settingan buat Legion apa Legion boss juga jadi gua pakai ini aja oke terus guilty guilty nya pakai rock ya guys ya sebenarnya tadi kalau pas transblomnya temen gua itu dia pakai blood elf tapi katanya kayaknya kurang bagus kalau kalian mau coba langsung nonjok Seiya kemudian si Saganya bisa skillnya pakai rock ya jadi dari dari lawan satu udah bisa ngebom ya Saganya oke kita isi lifesteal aja ya takutnya kayak seperti yang gua bilang Apro tuh sakit lumayan sakit ya kembangnya oke ini isi speed isi apa aja lah yang penting seperti biasa urutannya kayak gini guys ya antara Luna sama GC isi nggak masalah kebalik-balik nggak masalah tapi yang ke belakang itu enakan begini sebenarnya informasinya ya terus Seiya Seiya pakai ini seperti biasa sama isinya lifesteal ya karena kita bakal makan pakai guilty nanti Oke gue isi PR tag aja semua ini biar sakit biar naik nambah daranya cepat nanti ya pas lifesteal Luna pakai sobberry seperti biasa speed HP tebelin takut mati ya oke kalau Kikiya kurangin speed yang ada ya biar bisa di tengah-tengah antara Seiya sama ini guys ya guilty pakenya begini kosmonya kosmonya enggak terlalu bagus kan ada yang lap level 8 juga ya plus 8 baru plus 8 S plus 8 karena gua gimana ganti-ganti cari yang bagus adalah yang pentingan kita di sini cari damage-nya bukan cari ini ya guys ya durability atau selamatnya guys ya Oke gitu aja untuk formasi Cosmo langsung kita masuk aja ya guys ya ke Chelsea mudah-mudahan enggak gagal ya guys ya karena darahnya tinggal sedikit nih Oke speednya kita turunin dua auto kita matiin udah bener ya harusnya sudah bener mudah-mudahan sudah bener ya let's go ini di sini pilihan kalian ya guys ya mau kalian pukul dulu kalau apa gc-nya di belakang Luna kalau kalian mau coba pukul dulu juga bisa tapi kalau terbangnya langsungnya karena kalau pakai gc itu agak susah kenapa tani cuma ada lima round ya mendingan kita langsung terbang sih kalau nggak yakin ya ini Luna kita kasih ke sini guys ya guilty pukul basic attack aja oke lagi sekali lagi oke nah ini kan kita jadi bisa skill ini sekaligus ngebom aduh nggak keluar ya akhirnya tapi enggak papa lah cuma bom pertama enggak masalah mudah-mudahan bom selanjutnya pilih keluar Oh gila pedas banget ya tuh kacau sakit banget ya oke ini kita kasih ke kiki round 2 ya guys ya Rondo kita kasih kiki terus kita makan saya biasa masih sama semuanya di sini kiki double nah ini ini ntar kalau saya sih ada dua pilihan sih menurut gua ya kalau menurut gua tapi nanti aja ini masih sekali doang ini cep Oke jangan lupa di hide ya guys ya sayanya takutnya mati kita hide dulu baru kita timpa mudah-mudahan piosnya keluar oke keluarkan lumayan oke lumayan nah disini kita double Seiya lagi kayak biasa ini mah biasa ya basic attack oke isi energi isik banget tuh motornya kampret nah ini kita dua kali ya dua kali tonjok Seiya begini biar makin banyak taknya kayak baru kita timpa sepaskir floor please aduh enggak juga ya karena begini nih Aduh kurang sakit ini ya Hai usul uu 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 oke ini kita kasih saya lagi nah disini kita gambling ya guys ya terserah kalian disini gua kasih pendapat terserah kalian nih si seiyanya nanti kalian mau pukul lagi skill 3 dua kali atau kalian campur dengan skill 2 guys kalau kalian campur dengan skill 2 di sini kita cuma bisa 3stack tapi di round terakhir kita 4stack sedangkan kalau kita tonjok di sini pakai dua skill 3 disini 4stack tapi nanti di round terakhir cuma 3stack ya gambling lah ya nih kalau silahkat gue gambling aja mudah-mudahan sih nyala guys nyala oke 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 lumayan pierce war please oke keluar nice yuk lumayan-lumayan ya ini mah silahkat oh 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 adikir hampir GCI gua oke kita kasih ke Saga udah kelar ya ini ya tinggal lihat hasil akhirnya aja ini kita pukul aja deh oke tinggi dong jadi 4stack ya kan nah ini mudah-mudahan pierce keluar nih dua kali nih Gigi kalau keluar oh keluar nice boom sekali lagi keluar lagi Aduh enggak ya malah yang ini enggak keluar ya ya lumayanlah daripada lumayan ya guys ya satu sudah dapetnya harusnya lihat-lihat masih lumayan sakit soalnya dia oke itu dia guys kita dapat 140 juta ya lumayanlah untuk lawan apro karena dulu gua pertama kali run dan sebelum ini aja satu round eh dua kali run ya maksudnya pakai formasi yang sama dua kali itu cuma 10.000 ini sekali jalan dapat 14.000 itu udah lumayan ya guys ya oke itu dia guys untuk video kali ini untuk temple hadesnya 12 temple hades untuk temple sih Pisces uploadnya dan next time nanti kita bakal kalau udah lewat Pisces kita bakal balik ke Aries ya karena gua pertama record itu pas Capricorn ya ya Capricorn Surah jadi entar kalau udah masuk Aries gua juga bakal record lagi tapi kalau untuk video kali ini cukup sampai sini buat kalian yang suka dengan videonya kalian bisa kasih comment like and share ya guys dan jangan lupa untuk subscribe sekali lagi thank you semua buat yang udah nonton sampai jumpa di video selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati